Hang Lui Bun jilid 47 tamat. Tiga puluhan meter kemudian mereka tiba di bawah tembok yang sekelilingnya tumbuh pohon-pohon rimbun. Ai Pong Sud celingukan, sekitarnya tiada bayangan orang, segera dia memberi tanda ulapan tangan kepada Liu Qiamping lalu mendahului melejit ke atas tembok. Lekas sekali Liu Qiamping sudah berdiri di sebelahnya. Ai Pong Sud pasang kuping, pekarangan sebesar ini ternyata sunyi senyap menurut pengalamannya yang luas, terasa olehnya keheningan yang mencekam ini agak ganjil dan tidak beres. Setelah berpikir segera dia berbisik kepada Liu Qiamping. Dengan enteng mereka meluncur pula ke tempat gelap menuju ke arah barat. Dengan mengembangkan ginkang ai. Pong Sud calan di depan, arahnya selalu ke tempat-tempat gelap yang tak mutah dilihat orang. Liu Qiamping terus mengintil di belakangnya, namun dia mencari jalannya sendiri. Dari jarak mereka sekitar tiga puluhan lekas sekali ai. Pong Sud sudah meluncur seratusan tombak jauhnya. Sekonyong-konyong sesosok bayangan gelap menerjang keluar dari tempat gelap sambil menyalak terus menubruk ke arah ai. Pong Sud. Sigap sekali apong Sud mengitar langkah berputar ke belakangnya, tangan sudah terayun benda memukul. Mendadak dirasakan samberan angin dari luncuran dua senjata tajam dari kiri kanan, terasa bahwa penyerang ini punya tenaga yang cukup besar. Ai Pong Sud tertawa ringan menegakkan pinggang kedua tangan menekan ke bawah, tubuhnya melompat tinggi delapan kaki, senjata rahasia meluncur lewat di bawah kakinya. Di tengah udara dia berputar sekali kedua kaki memancal sebelah tinju menjotos sehingga tubuhnya melengkung dengan luncuran setengah bundar, seperti bola tertendang saja tubuhnya membal setombak jauhnya. Tapi baru saja kedua kaki menginjak tanah, samberan angin yang lebih besar telah menerjang mukanya pula. Sergapan lihai ini membuat Ai Gong Sud naik pitam, di tengah dengusannya, tubuhnya berkisar ke kiri tangan kanan menepuk pelak sebuah senjata rahasia besi dipukulnya jatuh membentur batu menerbitkan lelatu api. Baru saja berputar hendak angkat kaki benda hitam yang menubruk tadi telah menerjang tiba dengan gerungan gusar. Amarahnya makin menyala, kali ini dia tidak menyingkir, dengan kedua tangan yang bertenaga besar dia menepuk turun memapak terjangan bayangan hitam itu. Ternyata yang menubruk dengan garang ini adalah sekor anjing besar bermoncong pendek dengan taring panjang menyeramkan, sekali tepuk pecah kepalanya jatuh terguling. Setombak jauhnya, kakinya berkelecetan sambil mengerang kesakitan, jelas luka-lukanya berat, jiwanya sekarat. Dari tempat gelap terdengar seorang membentak, sahabat, hebat betul pukulanmu, sayang digunakan memukul binatang apa tidak keterlaluan belum lenyap suaranya, tiga bayangan orang sudah meluncur turun. Aipong Sud tenangkan diri, dengan seksama. Dia perhatikan, setombak jauhnya tiga. Orang berdiri jajar, semuanya orang tua yang berperawakan tinggi pendek tidak rata, sambil tolak pinggang bersikap angkuh mereka mengawasi dirinya. Hwe Giam Lo Siung Jan ternyata satu di antara ketiga orang ini dengan Matt Mendelik mengawasi dirinya. Melihat manusia yang satu ini, terbukalah pikiran Aipong Sud. Pikirnya, sembilan puluh prosen aku berani bertaruh bahwa kas tiga US ini terjadi pasti gara-gara kelicikan orang ini. Karena keki dengan tertawa dia berkata, wah, kurang hormat, sungguh taknya nasi utang ke sekarang bertugas di sini entah sejak kapan kau bertugas di bawah kilbun tetok dunia seluas ini. Namun orang hidup dimanapun bisa bertemu terang kata Hwe Giam Lo, jengeknya dengan suara berat, setan cebol, jangan cerewet. Malam ini, hehehe, hehehe, kenapa disinilah tamat riwayatmu ku rasa tidak semudah yang kau kira muda atau tidak boleh sebentar kita buktikan. Belum habis bicara dengan langkah menyesatkan mendadak dia menubruk sambil menggerakkan kedua tangan memangnya bencinya sudah kepat pati terhadap orang Hang Lui Pang. Dia pernah terjungkal habis-habisan di tangan Lio Kiam Ting. Tempo hari waktu lawannya ini meluruk ke istana, jiwanya. Hampir amblas. Setelah istirahat, tiga bulan baru kesehatannya pulih. Kasus penggerebekan markas besar Hang Lui Pang oleh pasukan negeri memang adalah musliatnya yang hendak menghancurkan musuh dengan kekuatan pemerintah. Musuh hendak ditipunya pula datang ke kota raja, disini dia sudah memasang jaring. Malam ini musuh betul-betul datang sesuai yang diharapkan maka begitu turun tangan dan menyerang dengan geram. Kepandayan dan luwekang memang tinggi termasuk jago top di kalangan bulim. Serangan sekuat tenaga ini sudah tentu hebat bukan main tapi AI Pong Sud tidak pandang sebelah match lawan yang pernah keok di tangannya. Namun malam ini lawan sudah selap seolah-olah ada kaitannya dengan penyerbuan pasukan negeri ke markas besar mereka di Kuihun Ceng. Apapun yang akan terjadi, kasus ini harus dibereskan malam ini juga. Hati berpikir kaki tangan tidak nganggur, begitu serangan lawan menindih tubuh, mendadak dia berkelit ke pinggir, dengan langkah pindah posisi selicin belut dia merubah kedudukan ke sebelah kiri, kedua tangan diayun meninjau dengan tenaga raksasa. Perbawa pukulannya kira-kira selipat lebih dasyat dari serangan Hwe Giam Los Yujan tadi. Hwe Giam Los Yujan juga seorang yang berkepandaian tinggi, sudah tentu dia tahu betapa lihai pukulan si Kate ini, lekas dia bergerak dengan langkahnya yang menyesatkan pandangan lawan, mengegos minggir. Dia meluputkan diri dari serangan telah kelawan sejurus dapat mendesak lawan Aipong Sud tidak memberi hati, serangan susulan Sud lah, siap dilontarkan. Pada saat itulah seorang mementak di belakang, rasakan juga pukulanku. Keras sekali deru serangan lawan yang menerjang punggung Aipong Sud. Sudah tentu menyelamatkan jiwa sendiri lebih utama, tak sempat melukai musuh lekas Aipong Sud. Kembangkan gerak tubuhnya yang ajaib seperti gensingan dia berputar ke sebelah kanan satu tombak jauhnya, dengan tawa ejek dia mencemooh kepada pembokongnya. Cewon bukan kaum Kroco, kepandainmu begini tinggi, tapi berbuat serendah ini, coba sebutkan siapa nama jeluka NMU orang tua yang membokong ini bergelak tawa, katanya, berbuat kotor adalah kaum Kroco. Kenapa harus ku sebutkan nama jeleku tapi menghadapi kurcaci sekejam kau lain persoalannya? Setan Kate, serahkan jiwamu malam ini. Aipong Sud tahu percuma adu mulut dengan mereka, saking gusar dia menyeringai sadis, kesisnya, agaknya kalian memang sudah membuat rencana matang, baiklah kalian maju bersama saja menyingkat waktu menghemat tenagaku. Habis berkata kepala mendungak kedua tangan digendong di belakang pantatnya sikapnya tak acuh seperti tidak pandang. Sebelah matuk ketiga lawan ketiga orang tua ini terhitung jago-jago kosan yang terkenal di Bulim, selama malang melintang di Kangong, kapan pernah dehina dan diremahkan seperti ini terutama Hwe Giam Los Yujan, dendamnya memangnya sudah memarah, amarah memuncak lagi. Maka dia berteriak beringas, saudara Kiong dan Yau, marilah kita ganyang bersama, terhadap kawanan berandal seperti ini diberi keadilan juga sia-sia belaka marilah kita tentukan mati hidup dengan kepandayan sejati. Di bawah aba-abanya tiga orang menyerang serentak enam telapak tangan berebut memukul ke arah Aipong Sud dengan tipu serangan lihai masing-masing. Aipong Sud mandah tertawa ejek dia kembangkan langkah ajaibnya berlompat setombak jauhnya, baik itu berdiri tegak kedua tangannya. Terbuka menyerang dua perang di kanan kirinya. Belang-belang dua benturan keras menyebab tiga orang tergentak mundur, kekuatan mereka berimbang. Karena serangan tiga orang serampak mengalami kegagalan, Siung Jan bertiga saling pandang lalu mengerdip mata, dari tiga jurusan pula mereka menerkam buas. Rasa gusar sudah merasuk hati mereka, maka serangan menggunakan setaker tenaga, perbawa serangan gabungan mereka memang cukup mengejutkan. Mau tidak mau Aipong Sud berpikir, menurut gelagatnya, mereka sudah kerahkan segala kemampuan, aku seorang diri. Kalau dikeroyok begini terus, lama-kelamaan tentu kehabisan tenaga, terpaksa aku harus melawan dengan ketangkasan gerak tubuh main petak sambil balas menyergap merobohkan lawan satu persatu. Segera diakembangkan ginkangnya bergerak lincah di tengah sambaran pukulan ketiga lawannya. Ternyata permainannya cukup lincah dan leluasa. Liok Yam Ting saksikan bagaimana Aipong Sud layani tiga pengeroyokan dengan berimbang, maka dia berpikir, mumpung ada kesempatan, kalau tidak sekarang aku bertindak bila bala bantuan musuh datang lebih banyak tentu lebih BRAB, segera dia kembangkan linghai ou melompat tinggi ke atas wuungan rumah terus bergerak dengan kecepatan tinggi menuju ke sebelah dalam. Tidak sedikit petugas jaga yang melihat bayangannya, namun mereka tidak curiga bahwa bayangan yang mereka lihat itu adalah manusia. Liok Yam Ting tiba di antara deretan rumah-rumah pendek di sini. Liok Yam Ting memperlambat luncuran tukahnya lalu mendekam di tempat gelap sinar lampu masih terlihat menyorot keluar dari beberapa kamar di bawah, bayangan orang juga bergerak di dalam kamar, terdengar pula gerutu serapah orang. Ginkang Liok Yam Ting amat tinggi, seringan daun jatuh dia melompat turun di pinggir sebuah jendela lalu mengintip ke dalam. Keadaan kamar ini semrawu tidak karuan, serba orok yang ada hanya sebuah pembaringan dan satu meja dua buah kursi, di atas dinding dipasang lemtera minyak yang guram cahayanya, dindingnya juga sudah banyak yang gugur dan belong. Kamar besar ini kelihatan kosong, agaknya jarang ditempati orang. Satu persatu kiam ping periksa kamar-kamar itu. Dikala dia mendekati kamar terakhir di ujung belakang, didengarnya percakapan orang. Seorang berkata serak, maknya sontoloyo, locu, cuan besar, memikul tanggung jawab begitu besar dengan menempuh bahaya lagi baru berhasil menunaikan tugas, tapi laporan memperoleh jasa direbut mereka semua, sekarang dengan alasan untuk menjaga keselamatanku dari gerebekan orang-orang Hang Lui Pang. Aku dikurung di sini dan diawasi begini ketat. Memangnya aku harus menunggu setelah berandal-berandal Hang Lui Pang itu diberantas semua baru aku boleh bergerak bebas dan mendapat anugerah. Seorang laki berkata dengan suara lantang, Bukan begini persoalannya, ketua kita bermaksud baik terhadapmu, kuatirnya bila kau muncul di depan umum segala rencananya akan berantakan, maka dimintakah suka bersabar beberapa hari lagi, untungnya dalam waktu dekat berandal-berandal Hang Lui Pang itu sudah berhasil ditumpas habis, Bila tiba saatnya ketua kita menguasai dunia persilatan, Bukankah kau pun akan mendapat pangkat dan kedudukan dan hidup senang? Dengan nada curiga suara serak itu balias bertanya, Waktu aku berangkat menunaikan tugas jadi splon di dalam markas mereka, Bukankah begitu janjinya kepada aku, Sekarang tugasku sudah selesai dan berhasil, Gerak-gerik malah dibatasi dan diawasi lagi coba, Siapa tidak penasaran, memangnya aku harus disekap seumur hidup di sini? Kini Liu Kiyam Ting sudah melihat jelas di atas pembaringan celentang, Seorang laki-laki tiga puluhan tahun, Kedua matanya melotot besar menatap seorang tua berseragam perwira berusia lima puluhan sekalian Liu Kiyam Ting menepukur, Dapat ia simpulkan bahwa biang keladi terjadinya musibah bagi Hang Lui Pang adalah orang ini, Perwira yang berdiri di ambang pintu sedang menjaga dan mengawasinya, Mendadak Kiyam Ting peroleh akal, Tiba-tiba dia melejit tinggi ke atas genteng, Sengaja waktu menginjak genteng dia gunakan tenaga lebih besar sehingga mengeluarkan suara, Namun sigap sekali dia lantas mendekam, Laki-laki tua yang berada di dekat pinlu mendengar suara di atas, Lekas dia berdiri dengan waspada menyelingap keluar serta menutup pintu dari luar, Sekali lompat langsung dia memburu ke arah datangnya suara, Tak nyana baru saja tubuhnya terapung di udara, Sebelum dia bergaya, Sejalur angin sudah menyambar pinggangnya, Tubuh seketika merasa lemas dan beluk dia terbanting jatuh di tanah, Dengan gerakan kilat Kiyam Ting menutup Hiat Chonde dari jarak jauh, Begitu lawan terbanting jatuh dia membuka pintu lalu menyelingap masuk ke dalam kamar, Orang di atas pernbaringan itu baru saja berjingkat berdiri, Tiba-tiba bayangan orang berkelebat, Kontan diak kehilangan kesadaran sekali raih liok Kiyamping mengempitnya di bawah ketiak berlari keluar dan menjejak kaki meluncur ke arah datangnya tadi, Luekangnya tangguh ginkang tinggi, Meski mengempit seorang, Kiyamping berlari secepat mengejar angin, Hanya sekejap dia sudah melompati tembok, Di atas tembok itulah dia mencebir bibir mengeluarkan siulan panjang sambil masih terus berlari menuju ke istana Chin Ong meski melawan tiga musuh, Dalam waktu dekat Taipong Set masih mampu mengimbangi, Namun permainannya pantang, Lina sedikit pun, Dia hanya berkelit sana lompat ini, Sukar memperoleh kesempatan balas menyerang, Lima puluh jurus kemudian, Dia menjadi tidak sabar, Pikirnya, Kalau bertempur kera begini kapan berakhir, Kalau tidak kerahkan tenaga mana mampu merebut kesempatan, Celaka kalau terlalu lama kehabisan tenaga maka beruntun dia cecar musuhnya sembilan jurus pukulan tiga jurus tendangan, Karena tidak menduga siung jan bertiga terdesak mundur, Tapi mereka cepat menyadari keadaan yang tidak menguntungkan, Serem tak mereka merubung maju pula, Taknya na'i pungsut bertindak lebih cepat, Mendagak kedua tangan terayun, Dua jalur bayangan hitam meluncur dari tangannya, Ternyata dia mengeluarkan sepasang bandulan pelor besinya, Terpaksa siung jan bertiga melompat sambil berkelit, Ternyata bandulan pelor besi itu seperti bermata, Kemana mereka menyingkir, pelor itu bisa mengejar dengan cepat, Aduh seorang tua di sebelah kanan terjungkala roboh di tengah jeritannya, Tulang pundak kanannya remuk tertimpuk bandulan besi, Saking kesakitan dia bergulingan di tanah, Si hujan baru saja selamat dari samberan pelor besi ini, Seketika dia melonjak kaget oleh jeritan rekannya pada saat itulah, Pelor besi hitam itu sudah putar balik menerjang dirinya pula dari belakang, Duk telak sekali benturan keras ini hingga tulang punggung si hujan patah, Darah kontan menyembur dari mulutnya, tubuhnya tersungkur jatuh, Sisa seorang tua yang masih selamat lekas melompat jauh menyelinap ke tempat gelap seraya berteriak keras, Mundur lepas panah maka terdengarlah suara jepretan-jepretan busur panah, Anak panah beri hamburan selebat hujan tapi ginkangai pungsut amat tinggi, Dengan kecepatan larinya, Sebelum panah meluruk tiba dia sudah menyelinap ke dalam hutan, Dia khawatirkan keadaan Liok Yamping yang diperkirakan memerlukan bantuannya, Maka dia jadi bingung ke arah mana dia harus mencarinya, Di saat dia sedang bingung itulah didengarnya suara siulan Liok Yamping, Tau Seng Pangcu tentu berhasil, hatinya amat senang, Tanpa pikir dia kembangkan ginkangnya melesat ke arah hutan lebat terus mengundurkan diri, Tak nyana baru saja tubuhnya bergerak, Anak panah telah memberondong ke arahnya, Di tengah gerungannya kedua tangan menarikan lengan baju, Anak panah disampuknya jatuh seluruhnya, Di saat tubuh melorot turun di akebas pula lengan baju ke belakang sehingga tubuhnya melengkung turun Serta melesat pula ke depan secepat kilat, Sekali berkelebat bayangannya sudah lenyap tidak kelihatan lagi, Begitu keluar dari bilangan gedung kilbun tetok, Ai Pong Sud menentukan arah terus berlari kencang ke arah yang sudah dijanjikan, Dari luar kota dia putar balik melompati tembok terus meluncur ke pusat kota Dan berhenti di tengah rimbunnya pepohonan pendek, Dia bersiul yang segera dijawab siulan pula oleh Liu Qiamping, Dalam hutan kecil di tengah kota itulah mereka berunding sejenak lalu hiat cu tawanan mereka dibebaskan dengan tertawa Ai Pong Sud berkata, Kau dari cabang mana, sejak kapan kau menjadi mata-mata musuh? Kenapa pula menghianat, dan bagaimana kau berhasil menyerap rahasia? Ku harap kau bicara sejujurnya dan gamblang, Tebuslah kesalahanmu dengan penyesalan dan pengakuan, Kami akan memberi keringanan hukum kepadamu, Kalau bandel hukum Hang Lui Pang tidak memberi ampun kepadamu, Mendengar Ai Pong Sud bilang hukum Hang Lui Pang seketika pucat muka laki-laki itu, Katanya sedih, Tecu yaeng, elang malam, angseng, atas anjuran Hemping Lomo. Masuk jadi anggota Hang Lui Pang ditongkaan waktu Hemping Lomo meluruk ke selatan tempoh hari markas cabang direbut, Tecu dipaksa untuk menyerahkan daftar rahasia anggota dan diserahkan kepada HWE Giam Lo Siung Jan secara diam-diam. Siung Jan masuk istana terlarang membunuh beberapa anggota Bayang Kari dan sengaja meninggalkan dokumen rahasia dari Hang Lui Pang, Sehingga pihak Kiu Bun Tetok turun tangan mengusut perkara ini. Tapi entah bagaimana, peristiwa ini didengar oleh Baginda Raja, Sehingga urusan tertunda sampai sekarang titik Tecu dipaksa menjalankan perintah, Kejadian ini pun sudah membuatku kapok dan menyesal, Tapi kesalahan sudah kulakukan, mohon Pang Cu memberi hukuman setimpal sejak dikalahkan total segala musliat Siung Jan di istana Kacinong dulu, Siung ku jiwanya masih dapat diselamatkan, di kota Raja tiada tempatnya berpijak lagi, Maka dia sembunyi di suatu tempat merawat luka-luka, Namun secara diam-diam dia masih mengadakan kontak dengan anak buahnya yang masih bercokol dalam dinas mereka berusaha menuntut balas, Kebetulan angseng berhasil diperalat mencuri dokumen rahasia Hang Lui Pang. Suatu malam dia menyelundup ke istana terlarang, Membunuh dengan kejam beberapa Bayang Kari dan memfitnah Hang Lui Pang sebagai pelaku kejahatan itu. Karuan Liu Kiyam Ting benci luar biasa katanya menggereget, Jelek-jelek Siung Jan dan kamprat-kampratnya punya kedudukan dan nama dibulim, Ternyata tak segan melakukan perbuatan kotor dan sehina ini, Manusia macam ini tidak boleh diberi ampun, Tong Chow tertawa lebar, Katanya, ya setiap kejahatan pasti memperoleh ganjaran setimpal, Rencana jahat Siung Jan jelas sudah gagal total, Jiwanya sudah melayang di bawah bandulan pelor besiku. Untuk merehabilitir nama baik Hang Lui Pang kita terpaksa, Sampai di sini dia tarik tiamping lalu membisiki beberapa patah baru melanjutkan, Ang Seng, syukur kau mengaku dan menyatakan tobat dan menyesal, Harapan masa depanmu masih baik, Hang Lui Pang akan memberi pengampunan kepadamu, Untuk itukah sendiri yang harus mencuci bersih fitnah kotor ini, Hang Lui Pang harus dipertahankan kesuciannya, Maka kau harus ikut kami ke Ong Hu mempertanggungjawabkan perbuatanmu di hadapan Kacin Ong, Percayalah bahwa kau tidak akan memperoleh hukuman berat, Mendapat pengampunan Seng Pang Chu, Sudah tentu senang dan lega hati Ang Seng, Katanya, memang itu tugas Te Chu, Terima kasih akan kemurahan Pang Chu, Sekarang juga boleh kita berangkat, Lio Kiam Ping mengangguk kiri kanan Kiam Ping dan Tong Chow pegang tangan Ang Seng terus meluncur cepat ke arah Istana Kacinong, Cepat sekali mereka sudah tiba di depan pintu Istana Kacinong, Waktu itu sudah menjelang kentong ketiga, Pintu gerbang Istana Ong Hu masih tertutup, Keluar masuk harus lewat pintu samping, Lio Kiam Ping pernah masuk kemari, Maka tidak banyak kesukaran mereka menemukan pintu samping di sebelah timur, Pak Ipong Su Tong Chow menjurak ke dalam serta berkata, Kami bertiga datang dari KWI Hun Cheng di kota Unciu, Ada urusan penting mohon menghadap Kacinong, Mohon petugas tiket bantu menyampaikan permohonan kami, Lalu dia angsurkan kartu nama warna merah, Dari balik pintu seorang bersuara seratua berkata, Belakangan ini Ong ya tidur lebih dini, Boleh kalian tunggu sebentar, Diterima atau tidak tergantung keperuntung ANMU. Tanda petik, Semasakan air kemudian, Dari dalam pintu keluar seorang laki-laki setengah bayar berpakaian pengurus rumah tangga, Setelah menjurak kepada Lio Kiam Ping bertiga berkata, Silakan ikut Caihi, Mereka melewati sebuah kebun besar, Menyusuri jalan kerikil tiba di depan sebuah ruang kembang, Tampak Kak Chinong sendiri datang menyambut menuruni undakan. Lio Kiam Ping bertiga memburu maju serta menekuk sebelah lutut memberi hormat katanya, Tengah malam mengganggu, Dosanya sudah tidak ringan, Mana berani kami disambut sebesar ini, Kak Chinong tertawa lebar, Katanya, Lio Kiam Ping seorang serba pintar, Baginda amat rindu kepadamu, Hari ini aku dapat menerima kedatanganmu, Sungguh senang hatiku, Kalian adalah orang-orang gagah pada zaman ini, Marilah tidak usah banyak peradatan, Silakan masuk, Lalu dia mendahului jalan di depan, Lio Kiam Ping mengintil di belakangnya. Setelah berada di dalam rumah Lio Kiam Ping berdiri dan menjurah, Katanya, Hamba beramai kena fitnah dan perkara masih terkatung-katung, Sehingga seluruh anggota kita terlunta-lunta di luar, Sekarang duduk perkaranya sudah jelas, Sengaja kami kemari mohon kemurahan Taijin untuk membantu meredakan suasana dan membersihkan nama baik kami. Kak Chinong menepukur, Katanya kemudian, Hal ini pun amat diperhatikan dan dikhawatirkan oleh Baginda, Begini saja, Kalian boleh istirahat saja di sini malam ini, Bila sedang pagi tiba, Lio Kiam Ping boleh ikut aku menghadap langsung dan melaporkan kejadian ini kepada Baginda, Kurasa urusan akan lebih cepat dibereskan, Lio Kiam Ping mengiakan dengan rasa lega. Kira-kira kentongan kelima Kak Chinong masuk ke istana Raja bersama Lio Kiam Ping, Sementara A.I.Pong Sud dan Ang Seng menunggu di istana Kak Chinong. Setelah Fajar menyingsing Lio Kiam Ping baru pula NG ke istana Kak Chinong dengan seri tawa lebar dan semangat menyala, Katanya kepada A.I.Pong Sud, Syukurlah kita berhasil menunaikan tugas dengan baik, Kini tinggal menunggu kabar baik saja, Hari itu juga mereka mohon pamit terus berengkat pulang ke Un Ciu. Di tengah jalan Lio Kiam Ping teringat akan janjinya dengan lebun, Hitung-hitung waktu yang dijanjikan sudah dekat di depan mata, Maka dia langsung berangkat menuju ke T.Sat Kok. Ang Seng disuruh pulang membawa kabar gembira. Kala itu musim rontok hampir berakhir, Menjelang Fajar angin ternyata menghembus kencang hawap pun dingin. Siang malam Lio Kiam Ping dan Tong Chau menempuh perjalanan, Menjelang Mak Krip hari keempat mereka sudah tiba di depan mulut selat T.Sat Kok di Butong San Batu-batu gunung Yang berserakan di mulut selat yang menyesatkan dulu terasa segar dan sudah apal baginya. Dengan mutah tanpa menemui kesulitan setikit pun Lio Kiam Ping langsung masuk ke dalam lembah. Terasa mesra dan indah keadaan lembah Nam Permai dan beri hawa sejuk ini, Terbayang oleh Kiam Ping di saat dirinya meninggalkan lembah ini dengan lebun dulu, Timbul rasa manis mesra di relung hatinya. Terbayang lagi takkan lama lagi dirinya akan segera berjumpa dengan Seng Pujaan semakin bergairah semangatnya, Langkahnya pun tegap dan gagah. Tanpa terasa sudah sehari semalam Lio Kiam Ping berada di dalam T.Sat Kok, Namun Seng Pujaan belum juga kunjung pulang, Mau tidak mau perasaannya menjadi mendeluh dan khawatir. Pikirnya, biasanya lebun amat teliti dan hati-hati setiap menghadapi persoalan dan boleh dipercaya. Pertemuan di Ui San hanya untuk bertanding kungfung, Demi menepati janji 30 tahun yang lalu, Apalagi Teng Ling sudah putus sayapnya, Sebong juga sudah kecundang, Jelas mereka takkan. Mampu melawan Lem Kout, Hanya keturunan Bu Ing Hek dari Bok Pak, Padang Pasir Utara, Saja yang mampu bertanding dengan dia, Namun Seng Sikuan lebun sudah tembus, Luekangnya jelas lebih munggul dibanding generasi muta yang sekarang berkecimpung di dunia kangong, Yakin pakan sukar mengalahkan lawannya, Dengan jari dia menghitung waktu, Perjanjian di Ui San sudah diiam pangmat, Namun Seng Kekasih belum juga kunjung pulang, Mau tidak mau rasa gugup hatinya menjadi curiga, Namun dia menghibur diri, Mungkin di tengah jalan tersangkut suatu perkara yang tidak terduga, Maka Kiam Ting menunggu lagi dengan menekan sabar, Malam itu Luek Kiam Ting gundah bulana, Hingga Fajar menyingsing dia tidak memejam mata, Saat itu mundar mandir gelisah di ruang tengah, Sejak berada di tesat kot kegemaran Aipong, Seminum arak ternyata anggot, Selama beberapa hari ini dia mabuk-mabukan, Selentang dia taseranjang tidak ingat diri, Entah kenapa hari itu pikirannya jernih, Begitu siuman dia membelalakan matu serta berteriak, Loh, Ciyang Bun, Kenapa kau tidak tidur? Luek Kiam Ting hanya sedikit mengangguk, Wajahnya hanya unjuk senyum getir sebagai ban. Aipong Su Teng Chow tertawa lebar, Katanya, Dari sini ke Ui San jauhnya ada ribuan li, Meski kita orang pesilat yang memiliki kungfu tinggi, Sukar diramalkan melakukan perjalanan sejauh itu Tidak akan mengalami arah rintang, Adalah logis kalau kita bakal terlambat tiba di tempat tujuan, Luek Kiam Ting hanya geleng-geleng, Perasaannya makin tertekan, Ditunggulak hingga matkrip hari kedua, Bayangan Le Bun tetap tidak muncul. Luek Kiam Ting tidak sabar lagi, Katanya kepada Aipong Su Teng, Kurasa dia terlipat suatu urusan di tengah jalan hingga tak sempat pulang kemari, Sehari ini Aipong Su Pantang minum arak pikiran jernih, Maka dia merasakan hal ini memang agak ganjil, Namun dia tidak memberi komentar, Setelah menepukur, Akhirnya dia berkata sambil geleng kepala, Dengan bekal kepandayan lemkot, Kurasa dalam kalangan bulim sekarang sukar dicari tandingan, Kurasa tiada alasan orang mencegat mereka. Kata Luek Kiam Ping, Kalau demikian, Bukan mustahil mereka menghadapi musibah di U Isan lalu dia berjengkrak berdiri, Kumohon tiang lo su dibantu aku menjaga tempat ini, Dalam lima hari kalau nona Le Bun belum juga pulang, Boleh silakan kau pulang ke markas besar di KWI Hun Cheng, Bagaimana pendapat tiang lo Aipong Su mengangguk sambil mengiakan saja. Gugut dan gelisah hati Luek Kiam Ping, Saat itu juga dia mohon diri terus berangkat. Sekali jejak tubuhnya meluncur keluar selat. Saat itu baru saja kentongan satu, Luek Kiam Ping, Tidak pedulikan keadaan sekelilingnya untuk mengejar waktu, Dia kembangkan ginkang sekuat tenaganya, Semalam suntuk dia melakukan perjalanan dengan kecepatan larinya, Ternyata menjalang fajar hari ketiga dia sudah tiba di Sik Sin Hang di puncak Ui San Cuaca masih gelap. Hawa pegunungan andingin penuh kabut, Kunang-kunang masin kelap-kelip berterbangan di udara. Luek Kiam Ping amat tinggi, Pandangannya tajam, Meski kabut tebal, Kunang-kunang berterbangan, Namun dia masih bisa melihat keadaan sekitarnya. Dilihatnya Leibun duduk bersimpuh di tengah lapangan, Tunduk kepala memejam mati seperti sedang sarnadi, Sekitar tubuhnya dibungkus wat nutih yang bergulung gutung kunang-kunang yang kebetulan terbang menyentuh uap putih. Itu seketika padam dan mati. Semula Luek Kiam Ping tidak ambil perhatian, Namun kejap lain dia merasakan adanya gejala yang tidak beres, Kabut hitam makin tebal, Kunang-kunang juga makin banyak seperti sengaja mempunyai, Merondong ke arah Leibun sehingga pertahanan uap putih Leibun semakin susut mengecil, Wajah Leibun nampak pucat napasnya tersengal-sengal, Kelihatan sudah kepayahan. Sesaat lagi Luek Kiam Ping perhatikan, Akhirnya dia sadar bahwa Leibun ketasihnya sedang terkurung di dalam barisan, Tanpa terasa dia menjerit kaget Yeung Ling Ling Hotin Seperti diketahui di bagian depan cerita ini, Leibun diambil murid oleh Jip Kuo Tsu Seng dan menetap di Ling Lem, Dengan Raja dan Tekun dia meyakinkankan Leicin KHI dan Jip Coat Siau. Untung Seng Sikoan dalam tubuhnya sudah tembus, Sejak kecil dia sudah diridik gurunya yang asli menggunakan seruling, Maka untuk mempelajari Jip Coat Siau dia tidak menemukan banyak kesulitan, Kemajuannya malah lebih pesat dari yang diperhitungkan semula. Dalam jangka seratus hari dia sudah mahir menguasaikan Leicin KHI di dalam tiupan serulingnya. Setengah tahun kemudian sesuai janji yang ditentukan, Dia sudah berhasil menguasaikan Leicin KHI. Dengan irama serulingnya dia dapat membunuh orang tanpa disadari oleh lawannya, Kepandainya memang sudah cukup mengejutkan. Jip Coat Siau Seng amat lega dan senang bahwa murid didiknya menjelang akhir hayatnya ini mampu mewarisi seluruh kepandainya. Maka tiga hari menjelang hari yang dijanjikan Jip Coat Siau Seng perintahkan Leibun berangkat menuju ke usan. Sudah tiga bulan mereka hidup bersama, Laksana kakek dan cucu, Hari ini mereka harus berpisah, Sungguh amat berat dan mengharukan. Jip Coat Siau Seng bergelak tawa, Katanya, Anak bodoh, Manusia mana yang takkan berpisah dalam kehidupan dunia fana ini. Kelap suhu akan selalu mampir ke KWI Hunceng, Berkumpul dengan kalian, Dengan bekal kepandainmu sekarang, Cukup berkelebihan untuk menepati janji. Nak, Berangkatlah dengan hati lega dan lapang, Mendengar suhunya menyebut KWI Huu Ceng, Seketika teringat oleh Leibun akan kekasihnya tak lama lagi mereka akan segera bertemu, Seketika syur hatinya, Maka bergegas dia berlutut dan menyembah kepada Lamkot terus minta diri dan berlari keluar gua turun gunung. Lewatangnya sekarang sudah berlipat tinggi taraf kepandainya termasuk kelas wahid karena hatinya girang tanpa merasa dia tancap gas, Berlari dengan kecepatan tinggi laksana kilat. Sejak kecil dia menetap di T. Satkok, Sudah biasa hitap di pegunungan, Maka dia menempuh pejalanan lewacalan dekat meski yang dilalui jurang dan selat atau lembah dan gunung curam sekalipun. Setelah dua hari dua malam menempuh pejalanan, Akhirnya dia tiba di Ui San, Setengah hari lebih dan dari waktu yang dianjikan. Betapapun tinggi lewakangnya setelah menempuh pejalanan cepat dan makan banyak tenaga capai juga Leibun dibuatnya. Maka dia mencari tempat sepi bersama di menghimpun tenaga dan memulihkan semangat. Setelah badan segar baru dia mulai bergerak ke arah Sik Sinhong. Pertemuan di Ui San yang kedua kali ini setelah 30 tahun yang lampau, Sebelumnya hanya janji pertemuan dan saling mengukur kepandayan dari Sukut secara pribadi Tapi entah bagaimana tentang janji pertemuan ini bocor dan tersiar luas di kalangan bulim, Golongan hitam atau alir rambut ih asal seorang persilat yang mempunyai nama di dunia persilatan. Meski jauh juga meluruk datang ingin menonton faktu Leibun tiba di atas puncak, Ribuan orang sudah berjejal di atas puncak. Di tengah tanah lapang yang masih kosong, Di empat penjuru sudah disiapkan empat buah batu besar dalam bentuk sama, Batu di arah timur dan utara sudah diruduki dua orang pemuda laki perempuan, Keduanya duduk bersimpuh memejam mati seperti menanti dengan sabar. Sekilas tampak oleh Leibun, Pemuda yang duduk di sebelah timur adalah Yeuling Kongcu, Yang duduk di sebelah utara adalah gadis jelita yang berusia 20-an, Belum pernah Leibun melihat gadis sayu ini, Tapi dari tempat duduknya di sebelah utara maka dapat diduga bahwa dia murid keturunan Bu Iuhek dari Padang Pasir. Mengingat waktu sudah mendesak begitu tiba Leibun langsung melompat tinggi Mengembangkan linghai POU yang pernah diajarkan Liokyamping kepadanya, Dengan enteng dan meluncur turun di batu sebelah selatan. Betapa indah gemulai gaya linghai POU yang didemonstrasikan Leibun, Jauh lebih lues dan lembut dari gerakan Liokyamping biasa Nia, Kapan hadirin pernah melihat pertunjukan ginkang sehebat itu, Karuan kehadirannya mendapat tampik sorak yang gegap gumpita. Bila mentari sudah tepat bercokol di tengah cakrawala, Yeuling Kongcu mendahului berdiri sebelum bicara dia menjura keempat penjuru, Cai Heye Yuling Kongcu dari Tengling Kiong, Atas perintah orang tua datang menghandiri pertemuan besar di Ui San ini, Sekarang waktu yang dianjikan sudah tiba, Tinggal murid keturunan Bong Siu dari Barat yang belum tiba. Maka anggaplah dia gugur dan tidak ikut dalam pertemuan ini. Bagaimana pendapat Nona berdua? Gadis yang duduk di sebelah utara atau murid Bu Ing Hek tertawa karanya, Aku yang rendah Hoan Ki yang soat, Atas perintah Bu Ing Hek guruku hadir dalam pertemuan ini, Mungkin karena perjalanan jauh hingga murid Bong Siu dari Barat belum tiba, Mungkin sebentar lagi akan tiba, Hari baru tepat loh hor, Kurasa boleh kita tunggu beberapa kejap lagi, Setelah ditunggu tetap tidak. Datang, Anggaplah dia gugur dan tiada hak ikut dalam pertandingan ini, Kecuali memperkenaikan dirinya, Sudah tentu Le Bun juga menyatakan akur saja. Karena kalah suara terpaksa, Ye Uling Kongcu duduk kembali. Setengah jam kemudian, Tiga orang ini mulai berunding, Menentukan urutan dari pertempuran mereka. Babak pertama Pak Ong melawan Lem Kout, Pemenang dari pertarungan babak pertama ini, Diteruskan bertanding dengan Teng Ling. Diam-diam Ye Uling Kongcu bersyukur dan merasa lega, Beruntung dirinya akan turun gelanggang di babak kedua. Le Bun dan Hoan Ki yang soat melangkah maju beberapa langkah ke tengah gelanggang, Keduanya berdiri beri hadapan di tengah arena. Setelah mengkonsentrasikan diri, Keduanya menjura sambil berkata, Silakan, Sebelah tangan Hoan Ki yang soat merogoh ke belakang pundak, Seret selarik cahaya ke milau biru melesat, Pedang panjangnya telah dicabutnya keluar. Berhadapan dengan musuh tanggu Le Bun tidak berani gegabah atau memandang enteng lawan, Sebat sekali dia mengegos miring, Seruling batu jade putih di tangannya sudah terpegang di tangan. Keduanya mengembangkan gerak kilat menuju ke timur dan barat ujadi mengelilingi arena es aling berganti tempat, Sejenak mereka berhenti tanpa berjanji keduanya melompat maju ke tengah arena. Pedang panjang Hoan Ki yang soat menepis miring dan berteriak, Lihat serangan, Di tengah jalan pedangnya berubah dengan jurus pek, Co atau Sim, Ular putih menjulurkan lidah, Menusuk lurus ke Jiao Kin Hiat di pundak Le Bun. Dengan melangkah Ling Hi Po Le Bun mengegos ke kanan sambil mengendap tubuh, Berbareng tangan kanan menggentak seruling putih untuk mengetuk pedang lawan. Padahal serangan Hoan Ki yang titik soat hanya gertakan belaka. Serangan di tengah jalan sementara seruling lawan sudah mengetuk tiba, Lekas dia melintir pedangnya sambil menarik mundur, Berbareng kaki pindah posis hingga tubuh berputar, Maka pedangnya bergerak dengan perubahan jurus si Peltosong menusuk cacat nadi di pergelangan tangan Le Bun. Seruling Le Bun menyerang tempat kosong, Sementara ujung pedang lawan sudah balik mengancam dirinya, Lekas dia mengendap badan menarik tangan sambil berkelit ke kanan, Berbareng seruling di tangan kanan terangkat menutup tai yang hiat Hoan Ki yang soat. Gerak-geriknya aneh cepat lagi, Serulingnya membawa desing suara melengking, Ternyata Le Bun mulai kerahkan KH, Le C, KHI di dalam permainan serulingnya. Belum sempat Hoan Ki yang soat menarik pedang, Seruling lawan sudah menutup tiba, Cepat dia kembangkan ginkang tunggal tiada bandingnya Bu Ing P.C.U. Langkah tanpa bayangan, Berkelebat delapan kaki jauhnya tutukan seruling Le Bun berhasil dihindarkan, Bahwa dirinya dua kali terancam hati Hoan Ki yang soat naik pitam, Segera diakerahkan tenaga dalamnya, Pedangnya seperti dibanduli benda berat, Batang pedangnya memancarkan cahaya biru ke milau seluas dua kilo. Di tengah hardikannya cahaya biru yang mencorong berkelebat, Untuk kedua kali dia merangsap maju. Le Bun juga kembangkan ginkangnya berseliwaran di antara samberang cahaya biru, Setiap serulingnya terayun desing suaranya cukup memekak telinga seperti berkutat dengan cahaya biru lawan. Maka kedua pihak sama mengembangkan kecepatan, Keduanya S.A. Ling merebut kesempatan ingin dahulu mendahului. Saking cepat gerakan mereka, Hakikatnya tidak melihat lagi bentuk bayangan mereka. Yang terang cahaya biru makin menyala, Sinar seruling putih juga berkilauan seperti dua naga yang saling gubat dengan sengit. 50 jurus Setiap gerak permainan kedua pihak makin deras dan besar terbawanya, Keduanya sudah menampilkan berbagai corak ragam gerakan dan permainannya, Namun lawan terdesak dirinya pun terancam, Sehingga kedua pihak sama-sama sering menghadapi bahaya yang meng-ANC-AMJ-IWA. Tanpa terasa seratus jurus sudah mereka beri hantam gerakan masih cepat dan tangkas, Seperti tidak kenal lelah, Tiga tombak sekitar gelanggang hawa seperti bergolak oleh hamburan angin kencang Yang ditimbulkan oleh permainan senjata kedua orang yang lagi bertempur. Sekonyong-konyong terdengar suara hardikan nyaring, Dua bayangan orang yang berkutat mendadak melompat berpencar. Kalau Hoan Ki yang soat tampak tersengal-sengal. Demikian pula Le Bun juga kelihatan payah, Maklum mereka berjuang demi mempertahankan kebesaran nama perguruan Sebelum ada ketentuan siapa kalah dan menang, Pertempuran ini tak boleh berhenti. Terutama Hoan Ki yang soat dalam hal tenaga dalam dia Insaf dirinya masih kalah setingkat dibanding lawan Namun dia masih punya keyakinan tebal dengan ginkangnya yang khusus dan tunggal Disertai permainan ilmu pedang nefa yang aneh menakjubkan, Lawan akan diajak bertempur sampai titik darah terakhir. Di tengah cekih-kek tawanya yang merdu, Tak kelihatan dia menggerakkan badan, Hanya sekali berkelebar tubuhnya sudah melambung delapan kaki tingginya. Di tengah udara menekuk pinggang hingga tubuhnya berputar laksana Seekor burung merak seindah bida dari menari lengan kanan ia bergerak, Cahaya biru pedangnya mencorong benderang menabas turun ke atas kepala Le Bun. Met Le Bun silau oleh cahaya biru yang menyala benderang, Seolah-olah ada ratusan batang pedang yang sekaligus memberondang dirinya Hingga susah diberdakan bagian mana di tubuhnya yang diserang. Lekas dia kembangkan gerakan Lian Hoan Ye U Po, Jurus penyelamat jiwa dari Ling Haipo yang paling lihai, beruntun. Tubuhnya berkelebat lalu melayang keluar setomak jauhnya Imau tidak mau Le Bun kagum dan membatin, Kiam Hoat dari jenis apakah sedemikian lihai tengah Le Bun kebingungan, Hoan Kiam Soat sudah mengejar tiba bagai setan gentayangan menyergap dari belakang, Dengan deru yang keras ujung pedangnya mengancam Giyok Sin Hiat di belakang batok kepala Le Bun. Mendengar suara angin membedakan serangan, Le Bun melenggong sekilas, Untung dia tidak pernah gugup meski terancam, Sebelum kakinya menyentuh tanah mendadak dia menarik napas, Kedua tangan menekan ke belakang sehingga tubuh yang melorot turun berhasil didorongnya maju dua kaki sehingga tusukan lawan luput. Meski melenggong oleh serangan lawan yang lihai tadi, Le Bun naik pitam dan membakar keinginannya merebut kemenangan. Begitu ujung kaki menutul bumi tubuhnya sudah melejit setombak tingginya, Di tengah udara berputar selingkar tubuhnya rebah celentang laksana naga memutar kepala mengegos ekor, Dia berbalik menubruk ke arah Hoan Kiam Soat. Gerak tubuhnya indah gemulai tidak kalah indah dari gerakan Hoan Kiam Soat tadi. Jin Kang Bu Iuhek memang tunggal dan tiada bandingan, Terkenal sejak puluhan tahun lamanya, Hoan Kiam Soat adalah ahli warisnya yang sudah mempelajari seluruh ilmunya. Dalam pertemuan di Uisan ini diakhira dengan langkah tanpa bayangan ajaran gurunya yang menunggal di bulim, Disertai permainan pedangnya yang lihai, Yakin dapat menundukan lawan-lawannya serta menjunjung tinggi wibawa perguruannya. Tak kira setelah beri hadapan dengan Lebun, Baru dia sadar kemampuannya masih kalah seurat dibanding Lebun, Karuan perasaannya menjadi dingin semangat tempurnya pun tidak segigih tadi. Sedikit linebis abrakibat fatal bagi seorang kosen yang lagi berhantam di tengah arna. Sekilas melengak itulah seruling putih Lebun. Sudah menutup kepunda kirinya. Kan lecin KHI mampu menghancurkan batu keras, Begitu serangan yang mampu meretakan batu pilar dilontarkan, Dengan sentirinya kekuatan tenaga dalamnya ikut memberondang keluar karuan hoan piang soat seperti dicocoki jarum dingin sekujur badannya. Serangan teramat cepat, Untuk berkelit sambil berputar jelas tidak keburu, Terpaksa diakerahkan seluruh tenaga murninya di ujung pedang, Sekali sendal dengan jurus Hun Ho Ahut Liu dengan kekerasan dia menyempuk seruling lawan. Kering tidak keras benturan kedua senjata, Namun cahaya biru seketika kuncup satu kaki lebih kecil, Bayangan orang pun melorot catu di tengah gelanggang. Kan lecin KHI adalah luekang sakti dari ajaran murni aliran ifian bun, Luekang biasa jelas takkan kuat menandangi, Tak heran hoan piang soat yang mengerahkan seluruh kekuatan di ujung pedangnya tak mampu menandingi pertahanannya yang kokoh. Untung luekangnya juga tinggi begitu membentur dan merasakan gelaga celek lekas dia alihkan getaran pedangnya miring satu kaki, Begitu tenaga dalam yang dikerahkan buyar kontan dia jatuh di tengah arna. Lebun kira gebrak sejurus ini cukup menjatuhkan lawan, Tak nyana dikala bahaya pedang lawan berkelebat itulah, Kan lecin KHI yang dikerahkan juga mendadak macet di tengah jalan. Mau tidak mau dia pun kagum akan luekang lawan yang tinggi. Bahwa lawan berhasil dipukul mundur sudah tentu semangat tempurnya makin menyala. Mumpung tubuh hoan ki yang soat melorot turun itulah seruling putihnya terangkat, Dengan kan lecin KHI dia merangsak dari belakang. Serangan susulan ini laksana kilat menyambar, Dikala kehabisan tenaga, Betapapun hoan ki yang soat sukar berkelit menyelamatkan diri, Dikala keperet dan tersudut itulah, Secara refleks dia berusaha menolong jiwa dengan menudingkan pedang ke atas. Kering-dering nyaring bergema di angkasa sampai lama, Pedang panjangnya ternyata menjelat terbang, Cahaya biru dari pedangnya hoan ki yang soat meluncur satu tombak menancap di atas batu gagang pedangnya masih bergoyang dengan geetaran keras. Saking kaget hoan ki yang soat menjerit ngeri dengan muka pucat, Kedua mata sudah terpejam menerima nasib. Tujuan dari pertemuan in hanyalah bertanding mengukur kepandayan, Setelah satu pihak ada yang kalah maka pertempuran pun harus diakhiri, Apalagi lawan sudah dilucuti senjatanya, Maka sambil melintangkan seruling dan berdiri lurus, Lebun berkata dengan tertawa, Terima kasih, Cici sudi mengalah kepadaku, Hoan ki yang soat kira jiwa nyatakan selamat dalam pertarungan ini, Kenyataan yang lawan bukan saja tidak menyakiti dirinya, Malah bersikap ramah dan rendah hati, Tidak malu sebagai murid guru ternama, Timbulah rasa simpatiknya, Katanya dengan tawa getir, Akulah yang harus terima kasih kau menyelamatkan jiwaku, Setulus hati aku mengagumimu, Kelak bila ada jodoh, Pasti akan ku minta pula petunjuk darimu. Sekarang biar aku mohon diri saja setelah menjurah hormat, Segera dia melejit tinggi meluncur ke bawah gunung senteng burung walet, Untuk merangsak dengan permainan serulingnya, Barusan Lebun harus kerahkankan lecin KHI, Dan menguras banyak tenaga maka badan terasa capai, Di saat dia mengatur napas itulah, Yew Ling Kongcu beranjak maju ke tengah gelanggang dengan sikap munafok, Dia berkata sungguh tak nyana hanya berpisah beberapa bulan kemajuan lewekang nona sungguh sukar diukur. Sejak bertemu pertama kaki tempoh hari, Selalu terbayang wajahmu dilubuk hatiku, Pertarungan sering merenggangkan hubungan, Maka ku anjurkan pertandingan ini dibatalkan saja selanjutnya, Kita bersama melang-lang buana sebagai sepasang pendekar muda, Menjagoi di kalangan bulim, Adik bagaimana menurut pendapatmu? Berdiri alis le bun, Sikapnya seperti muak dan jijik, Bentaknya marah, Ku minta kau tahu diri dan bersikap sopan, Siapa adikmu? Kalau cerwet lagi jangan menyesal kalau nona turun tangan keji kepadamu, Yew Ling Kongcu malah berseritawa karanya, Adik bun kenapa marah dan gelisah, Ketahuilah tingkok kamu sekarang sudah ditangkap dan digusur ke kota raja untuk dijatuhi hukuman, Sekarang mungkin sudah berada dalam penjara, KWI Hun Cheng sudah ditumpas habis oleh pasukan negeri, Sekarang sebong sudah runtuh, Ham Ting Kiong dan Lohuto sudah gugur, Dalam bulim sekarang hanya Tan Ling S. N. Kiong yang akan menjadi pimpinannya, Ku harap adik bun berpikir lagi ngeri perasaan le bun mendengar orang berulang memanggil adik kepadanya, Amarahnya makin membarah, Apalagi mendengar berita tentang tingkokonya, Entah betul atau tidak, Yang terang kabar ini sudah membuatnya sedih dan sakit hati, Amarah yang tak terkendali segera dia tumple kepada Yew Ling Kongcu anjing kurap, Bentaknya beringas, Lihat serangan, Seruling putih terayun lurus ke depan menotok hoa kai hiat di dada Yew Ling Kongcu, Yew Ling Kongcu menyeringai tawa sadis, Katanya, Tidak sukar untuk berkelahi, Baiklah biar Kongcu menemani kau berlatih beberapa juru sembari mengoceh kaki kiri menggeser ke belakang meluputkan diri dari serangan lawan, Di saat tubuhnya bergerak itulah tangannya sudah memegang sebatang kipas lempit yang terbuat dari besi, Dengan jurus JLO Cipian Lem, Menuding langit selatan dengan tertawa, Menjojoh wakna di tangan kanan Leibun, Berkelip, Mengeluarkan kipas serta balas menyerang dilakukan serempak, Memang tidak malu sebagai anak tokoh lihai, Dengan kesebatan langkahnya Leibun menarik tangan berputar ke pinggir Yew Ling Kongcu seruling putih mendesing, Tajam berputar di sikei in badan Yew Ling Kongcu, Agaknya amarahnya sudah memuncak, Benci dan sengit lagi mendengar roceham pemuda baju ini, Maka serangannya menggunakan Jitco Atsiao kebanggaan Lemkot, Untuk mengembangkan kemurnian Jitco Atsiao yang sejati dituntut bekal ginkang yang tinggi, Dilandasi tenagakan Leicin KHI yang ampuh baru betul-betul dapat memperlihatkan perbawanya, Jangan kata jurus permainannya aneh menakukan, Desing suaranya pun cukup membisinkan telinga bagi yang lewekangnya rendah, Dalam jangka setengah jam pasti akan jatuh semaput, Untung lewekang Yew 1 Ling Kongcu cukup tinggi, Pengalaman tempurnya pun cukup banyak, Tau lawan yang dihadapi memiliki latihan lewekang kelas tinggi dari Ali Ren Murni, Maka dia tidak berani lengah, Seluruh perhatian ditujukan menghadapi permainan seruling lawan ginkang ajaran tengling juga menjagoi kalangan persilatan, Dalam setahun ini Yew Ling Kongcu juga berlatih dengan giat dan tekun, Sehingga lewekang bertambah kungfu makin tinggi, Sepenuh tenaga dan perhatian dia menghadapi serangan legun, Ternyata keadaan sama kuat alias setanding. Kedua lawan yang bertarung ini merupakan jago-jago top kelas tinggi, Permainan mereka cukup cepat dan lihai, Begitu cepat gerakan mereka sehingga yang kelihatan hanya dua bayangan hitam dan hitam, Perbedaan yang menyolok seperti dua ekor naga yang lagi bergelut dengan sengit, Masing-masing mengembangkan ketangkasan, kecerdikan dan kemampuan merebut inisiatif menyerang. Setiap jurus permainan mereka adalah tipu-tipu lihai yang aneh dan simpanan dari perguruan masing-masing, Tak pernah mereka melancarkan serangan sepenuh tenaga, Saking cepat mereka bergerak dan menghadapi reaksi lawan di saat menghadapi serangannya, Sungguh merupakan pertempuran yang berbeda. Dengan kebanyakan pertempuran jago-jago silat umumnya, Lekas sekali seratus jurus telah tercapai, Lebun termakan oleh obrolan Ye Uling Kongcu sehingga menguatirkan keselamatan seng kekasih, Makin serang makin ganas nafsu membunuh telah membakar sanuberinya, Kekuatankan lecin KHI dia tambah dua bagian lagi. Karena itu situasi menunjukkan sedikit perubahan terpaksa oleh Ye Uling Kongcu permainan silat lawan seperti tidak habis-habis permainannya, Gerak tubuhnya cepat laksana angin lesus yang terlihat hanya bayangan putih tidak kelinatan bentuk badannya. Lebih celaka lagi desing seruling yang lengking tajam memekak pelinga dan seperti menyedot sukmanya. Karena terdersak, jantung juga tegang, maka seluruh perhatian Ye Uling Kongcu tumplek untuk menghadapi serangan lawan di samping mengendalikan diri terhadap gangguan suara serulingnya dengan berbagai daya upaya dia terus berjuang mempertahankan diri, Menyelamatkan diri, tidak menyerang cahap hanya memela diri saja. Saat itu hari sudah terang-benderang, mereka sudah beri hantam 200 jurus banyaknya. Semestinya mereka sudah merasa lelah dan payah. Terutama lebun yang harus bertempur dua babak, untuk sengsikoan dalam tubuhnya sudah tembus, tenaga dalamnya seperti punya sumber yang tak pernah habis saja, maka dia hanya merasa sedikit lelah, tapi tidak sampai kepayahan. Sebaliknya setelah 200 jurus kemudian Ye Uling Kongcu betul-betul sudah letih dan payah, Namun rangsakan lebun teramat gencar sehingga dia tumplek seluruh perhatian maka tidak disadarinya bahwa kondisinya sudah makin lemah. Tapi otaknya cerdas banyak akal muslihatnya, dalam keadaan terdesak melulu, dia membatin, Kalau begini terus, keadaanku makin payah, bukan saja tiada harapan menang, kesempatan melarikan diri pun mungkin tiada lagi. Setelah mengambil ketetapan mendadak dia berkelebat mundur setomak jauhnya, Kedua lengan terulur, di tengah gerungannya, kedua telapak tangannya mendadak berubah hijau lalu menghitam, Maka mengepulah dua gulung kabut gelap dari kedua telapak tangannya. Makin lama kabut hitam itu makin tebal dan banyak setelah dia himpun tenaga dan mendorong maju telapak tangannya, Kabut hitam itu menerpa ke arah lebun. Dari mulut Liu Qiamping, lebun pernah dengar kelihayan Heksat Siang dari Tang Ling jahat dan ganas, Namun karena baru sekarang dia menghadapinya, maka hatinya bimbang dan setengah percaya, Diluar taunya bahwa ilmu yang dilancarkan Tang Ling Kong Chu sekarang adalah Heksat Ling Lan Ling yang paling ganas dari Heksat Siang. Bila tubuh manusia tersentuh oleh pukulan ini, seluruh tubuh akan membusuk dan jiwa pun melayang. Melihat kabut hitam bergulung-gulung makin melebar memenuhi angkasa, Keadaannya lebih hebat dibanding apa yang diceritakan oleh Liu Qiamping, Maka taulah lebun bahwa lawan telah memboyong ilmu simpanannya, Maka lebun tidak meremahkan serangan lawan, Lekas diakerahkan seluruh lekangnya, Dasar otaknya cerdik dan pandai melihat gelagat, Kan Lai Chin Kahi pun telah dikembangkan untuk melindungi badan untung sebelumnya dia sudah waspada, Bila kabut hitam itu sudah menyentuh badan baru dia mengerahkan Kan Lai Chin Kahi tentu sudah terlambat. Kabut tebal hitam itu bergolak setengah kaki di sekitar badan lebun, Seperti tertahan oleh dinding baja yang tidak kelihatan lalu buyar tertiup angin lalu, Walau dia berhasil menahan damparan kabut hitam yang bergolak keras itu, Namun Iheksat Langling yang membungkus sekujur badannya itu buyar keempat penjuru celaka adalah penonton yang menjadi korban, Tidak sedikit yang terjungkal. Roboh keracunan, ada yang mati seketika tapi tidak sedikit yang sekarat sisa yang lain lari kocar kacir turun gunung. Melihat Heksat Langling yang paling diandalkan juga tidak mampu merobohkan lawan, Yeuling Kongcu menjadi nekat, tekadnya mengalahkan musuh makin besar, Mendadak dia menggerung keras sambil menghamburkan napas panjang berulang kali, Apit pospor laksana kunang-kunang yang diterbitkan oleh pukulan tangannya bukan saja di bawah landasan tenaga dalamnya, Didorong oleh tiupan mulutnya yang keras, Karuan seluruhnya memberendong ke arah lebun selebat hujan deras. Melihat betapa gencar dan dasyat serangan musuh, Kejut dan khawatir hati lebun, Lekas dia duduk bersimpuh, Memusatkan pikiran dan semangat mengembangkankan lecin KHI sampai pada puncaknya untuk menahan serangan musuh. Betapapun tinggi lewekangnya, Karena sudah bertempur dua babak lama-kelamaan dia kehabisan tenaga dan makin lemah, Untung sengsi koan sudah tembus, Maka sekuat tenaga dia masih kuat melawan. Tapi damparan kabut hitam segencar gelombang pasang, Makin lama menindik makin berat, Jarak yang semula bertahan setengah kaki kini tinggal dua dim lagi sudah akan menyentuh tubuhnya, Mungkin setengah jam lagi, Kalau tidak mati lebun pasti terluka parah. Di saat genting itulah liuk yang ting tiba di pinggir arna, Dia pun melihat keadaan lebun yang gawat dan berbahaya, Lekas diakerahkan Kim Kong Put Ho Aisin Kang selangkah demi selangkah beranjak ke tengah gelanggang. Kim Kong Put Ho Aisin Kang memang bukan olah-olah saktinya di mana dia bergerak kabut hitam yang disertai atik kunang-kunang yang berterbangan itu seketika padam dan buyar, Sirna tanpa bekas, Seperti wap air mendidih yang sirna di tengah udara. Padahal Ye Uling Kong Chu sudah tertawa lebar, Dia yakin dirinya pasti menang lawan akan dikalahkan dan dibekuk, Hanya tinggal waktunya saja, Tak nyana di saat yang menentukan itulah ternyata liuk yang ping muncul menggagalkan rencana dan usahanya, Hanya, setelah melihat yang datang adalah liuk yang ping, Dendam lama sudah membakar hati sakit hati baru lebih membakar sanu beri, Maka dalam hati dia bertekad, Hari ini harus menentukan kalah menang, Kalau tidak bisa menang juga harus gugur bersama musuh. Mendadak diakerahkan pula tenaganya, Seluruh lewakang yang pernah diakinkan dia kerahkan sepuluh bagian, Maka kunang-kunang biru bertambah banyak dan sinarnya pun makin terang, Kekuatannya selipat lebih dahsyat dari tadi. Akan tetapi Kim Kong Put Ho Aisin Kang adalah ilmu sakti dari aliran hut yang tiada taranya, Umpama Ye Uling Kong Chu memiliki luakang berlipat ganda dari yang telah dimiliki sekarang juga Jangan harap Heksat Lan Ling dapat menyentuh badan orang. Kejap lain Liu Kiam Ting sudah berada di depan Leibun, Legalah hatinya, namun dia harus perhatikan juga Heksat Lan Ling Yuling Kong Chu Maka belum berani dia buka suara mengajak kekasihnya bicara. Padahal Leibun sudah hampir kehabisan tenaga, Mendadak dia merasakan tekanan di sekitar tubuhnya menjadi kendor, Dia tahu seorang telah membantu dirinya, Waktu dia mendongak dan membuka mata, Liu Kiam Ting seperti datang dari tengah hangkasa, Sungguh senang hatinya bukan kepalang, Seperti kejatuhan rejeki nomplok saja layaknya, Namun dia sadar kondisinya sudah cukup payah, Maka lekas dia pejamkan mata pula dan sama dimemulihkan kekuatan. Ye Uling Kong Chu sudah kerahkan seluruh kemampuannya Sehingga Heksat Lan Ling upama banteng ketaton yang mengamuk, Namun jangan kata unggul, Ternyata dia merasa terdesak malah. Maklum dia pun sudah banyak keluar tenaga setelah ratusan jurus bertempur lawan Leibun tenaga dan semangatnya juga sudah loyo, Maka Heksat Lan Ling makin terdesak dan kuncup. Insaf dirinya tiada harapan menang, Mendadak kedua bola matanya melotot beringas, Seperti jago ayam dan keok di tengah aduan, Tanpa pikirkan keselamatan jiwa raga sendiri, Selangkah demi selangkah dia mendesak ke arah Liu Kiamping malah. Tujuannya mendesak masuk ke dalam pertahanan Kim Kong Put Ho Aisin Kang lawan, Lalu dengan kerahkan setaker tenaga racun pospor di tubuhnya mengajak gugur bersama Liu Kiamping. Tapi makin dekat pertahanan Kim Kong Put Ho Aisin Kang langkahnya terasa makin berat, Dadanya seperti ditahan oleh tangan raksasa yang kokoh kuat hingga tubuhnya tak kuasa maju lebih dekat lagi. Kebetulan saat itu Lei Bun selesai bersemedi, Semangatnya sudah pulih pikir ampun jernih lekas dia ayun seruling, Kan Lei Chin He yang dikerahkan membuat seruling putih mencorong cemerlang, Laksana bintang sapu yang jatuh menyambar lurus ke dada Ye Uling Kong Chu. Padahal Ye Uling Kong Chu sedang kerahkan seluruh tenaganya ingin mendesak maju, Tak mungkin dia mampu menghadapi serangan lain yang dilancarkan dari luar, Apalagi tenaganya juga hampir ludes, Maka dia tidak mampu berkelit, Cahaya benderang meluncur tiba, Mau berkelit juga tidak mampu lagi. Kontan mulutnya menjerit kesakitan seperti binatang liar yang tertembus peluru jantungnya. Seruling jadi putih Le Bun Ambulas menembus dada Ye Uling Kong Chu Beluk badannya roboh terkapar, jiwa melayang seketika. Selincah burung walet pulang kesarangnya Le Bun menubruk ke dalam pelukan Liu Qiamping Keduanya berpelukan dengan kencang, mungkin karena diburu emosi. Sekujur badan Le Bun bergetar, Metle terpejam, namun air mata meleleh membasai pipi. Entah berapa lamanya mereka berpelukan, Seolah dunia milik mereka bersama, Akhirnya mereka bergandeng tangan saling berpandangan penuh kasih mesra. Kejap lain mereka sudah berlari bagai terbang turun gunung Sambil bergandeng tangan langsung kembali ke KWI Hun Cheng. Bila mereka tiba di KWI Hun Cheng, Markas besar telah terbuka dan diperbaiki pula, Pasukan negeri sudah ditarik kembali atas perintah Kacin Ong. Sudah tentu bersorak-sorai seluruh anggota Hang Lui Pang Menyambut pulangnya Seng Pangcu bersama Le Bun. Mendengar Ping Koko pulang sudah tentu Syao Hang tidak mau ketinggalan Dengan langkah lebar lekasnya menyongsong maju seraya berteriak senang, Ping Koko. Bun Cici, kalian sudah pulang. Baikkah kalian? Terhadap adik cilik yang mungil dan jenaka serta welas asih ini, Le Bun amat sayang, gemas lagi, Segera dia peluk Syao Hang dengan penuh pengertian, Lalu bertiga mereka bergan dengan tangan, Syao Hang di sebelah kiri, Le Bun di sebelah kanan, Mereka berpandangan penuh bahagia. Beberapa hari kemudian KWI Hun Cheng dipajang secara semarak hari Yang telah ditentukan untuk merayakan pernikahan Pangcu mereka Liu Qiampin yang sekaligus mempersunting dua gadis jelita pujaan hatinya, Yaitu Syao Hang dengan Le Bun. Dunia perselatan aman sentosa KWI Hun Cheng makin menjulang namanya. Liu Qiampin diakui sebagai tokoh yang disegani dan terpandang. Tamat.